welcome to SRW, kali ini gue lagi ada di, di Resto Rasin dimana tuh nopsil, ada dimana, coba di sebelah gue ini, wah bisa aja nih, ntar silahkan, silahkan dulu, lewat, 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 yuk, nah guys, di sebelah gue udah ada Bang Arin Kunto nih, owner dari di Resto Rasin thank you banget nih, udah dimampirin nih, siap abang, kita kemarin gue ngecat kesini baru ini kesampean ya iya, sebenernya dia ngecat gue udah dari kemarin-kemarin, sebelum lebaran ya, Tanah, sebelum lebaran, iya nah, wah itu ninja apa, penghal itu kayaknya ya, bagus tuh, di Resto Rasin gak itu? enggak, ada sebelah, pas sebelah sana ya pas sebelah sana, gimana, Tan? nah Bang, gue pengen ngeliat di Resto Rasin ini bengkelnya spesialis apa sih ini Bang? oh iya, jadi bengkel gue itu spesialis repair body, dari mobil tua sampe mobil jaman sekarang jaman sekarang, let's say, lo mobil tua tuh dari mulai mobil DX, Corolla jaman dulu, BMW tapi mesti gari-gari gue pake BMW, kebanyakan orang kesini tuh kiranya bengkel BMW khusus BMW, padahal enggak, gue kerjain semua, tapi bengkel di belakang deh boleh ini cabang kedua, sebenernya yang pertama di Jakarta di Celangkap oh, berarti? karena orang ngira-ngiranya, oh gue kira di Bandung Bang kan gue bilang, gue jawab ya bengkel aja di Jakarta saking banyak demandnya, akhirnya gue nyalahan di belakang, gue bikin bengkel akhirnya ini lo di cabang kedua di Resto Rasin berarti cabang kedua guys, alamat lengkapnya di mana sini Bang? di Cipugu Indah 3, nomor 1 nomor 1, pokoknya deket banget dari Jalan Raya nih nanti, di search aja bisa wah enak banget nyari tempatnya, gak pake lama nah kalau depan sini, apa nih Bang? bagian depan? ini bagian depan, ini tempat gue ngecatnya oh ini bagian ngecat di sini belakang tempat kotornya jadi kan kalau depan sini gak cukup lah ini kan tanah-tanah jalan lah ini ibaratnya ini bengkel sebelah rumah gue tuh buat ngecat gue buat workshop segala macam buat finishing jadi belakang yang kotornya tan nah, boleh kita lihat gak? nah, mari kita lihat nah guys, ini kita udah di bagian belakang Bang ya sebenernya lo datang kurang tepat, karena ini lagi dibangun ini masih dibangun gue lebarin ke sini nih, tak oh iya dong iya, masih lebar juga iya, lebar sini selesai-selesai lagi lah ke situ cuma gak apa-apa ini dapur kotor gue nih nah ini dapur kotornya guys kalau ngeplas-ngeplas ayo ke sini, masuk aja ini ada ini mobil-mobil umum kan? jadi jangan nyangka mobil BMW doang mobil umum gue kerjain bener, ini Aila eh, Agia ini ada City kemarin baru beres yang dalam itu ada wah ini ada Ferio nih ini project gue baru nih kalau ini mobil gue pribadi nih ini baru gue gue baru ngambil Ferio tahun 2000 2000 iya kenapa bang pilih Ferio? karena itu tadi gue disangkanya BMW gaib banget iya disangkanya ntar bengkelnya kan gue jualan bengkel ya jangan sampe orang yang kayaknya ntar gak mau kesini gara-gara oh mas harin BMW banget padahal mah semua kita embat iya semua gue embat akhirnya gue kepikiran kemarin BMW gue ada project gue udah beres ah gue pikir gue mau beli apa ya honda jenio kayaknya terlalu banyak karatnya kalau ini segala macem gitu gak apa-apa tuh walaupun kita bisa ngejen karat cuman kayaknya lagi ke lama deh terus ketuaan kayaknya gue udah pernah keresida udah pernah kerja gitu gue belum pernah nih punya honda yang agak mudaan kira-kira apa ya VTIS atau Ferio tau 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 yang kayak mobil balap lah lebih bagus ya lebih segitiga tapi kemudaan tuh Ferio sebelum facelift banyak banget banyak nah ini cukup rare sekarang bang kenapa cukup rare lo liat di market plus deh gak hampir cuman ada kehitung 5 biji 7 biji kelebihannya bedanya apa sih bang? gue gak tau bedanya mesinnya kalo mesinnya kalo gak salah udah VTEC ya udah VTEC jadi A16 tapi bukan B VTEC nya BANCY lah menurut gue hmm cuman kalo menurut gue gue suka belakangnya aja sih yang BANCY ini ya video yang ini ya si belakangnya tuh keliatan lebih lebar daripada yang non facelift oh iya bener ya iya kalo kita liat ini memang lebih gede daripada yang facelift jadi gue suka aja sama modelnya nah ini bahan banget baru diambil nih belum diapapain bahan banget rencana mau diapain gue chat di restorasi lagi di restorasi ulang gue cek karat-karatnya ini kan ada beberapa karat disini ntar gue ulang lagi terus karat-karat gue ganti lagi yang baru oh ini velg juga standar pasti gue ganti iya velgnya ini bagus pake HSR nih wah yang mana tuh gue surutan iya banyak pake HSR boleh boleh kemarin juga udah pake aslera ini oh iya dong aslera banyak aslera dong selain dari 651 gua semua beli PHI gua gua sama aslera sejati yoi oh kalo gue sih mobil ini gue pake dulu ya sayang ini masih lumayan bagus bahannya ini iya cuman kalo gue ngeliat chatnya udah kurang bagus lah gua pengen chatnya mungkin nanti warna merah lagi sih Tan cuman gatau merahnya merah apa warna merah ini sih bang cakep bang merah baru ya suka lo ya kayak mana warna barunya keluar kodenya kita ngikutin sama kan oh iya 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 bangkitinnya keren dan Matic Matic wow Matic banyak orang nyari ferio itu manual Tan iya kalo gue lebih kenak ke Matic kalo gue kan suka Jakarta Bandung ya jadi kalo pake manual tuh males apalagi Bandung kadang-kadang malam minggu macet iya Jakarta Bandung pake pake ini sih lumayan lah enak nyantai iya 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 mobil tua juga harus Matic iya harus Matic biar gak kalah sampe yang muda bener mobilnya apa bang ferio susah capek iya bener kalo mobil balap ya iya manual lah kita bagi mobil balap yang ngelain lagi tapi kalo buat sama keluarga anak gue 2 si gue 1 baru 1 selamanya 1 insya Allah iya insya Allah jangan nambah nambah-nambah jadi enak lagi inilah iya ini salah satu mobil yang pilihan gue juga ferio ini karena kita sempet pake gue kemarin sempet pake bang matic juga sama tapi tahunnya tua 97 sekarang lu pake apa sekarang ya 39 29 ya iya enak tuh dipake buat mudik kemarin gue liat ya iya enak bensina doang gak deres bensina doang gak deres bensina deres bro B28 ya ya betul sekali M52 bensina deres iya 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 nah selain periode ini Ben ini ada Avanza ini Avanza ini pernah gue bawa road trip dulu ke si Doarjo tapi gagal karena gue mau count timnas ada vlognya semua di youtube gue ini bersejarah juga cuma sekarang lagi dipake sama pegawai gue nih yang ini ini udah pake stiker kemarin jangan-jangan iya iya kemarin dia storein stiker gede banget ini dipasang sama si Dian tuh dipasang ASR wheel gede banget segede-gede gaban ini ASR wheel nya ini ibaratnya mobil ini lah mobil ngangkut-ngkut mobil tempur mobil tempur iya belakangnya Adian coba liat buka belakangnya oh gak di kunci ini tuh kompresor gue terus ini liat saking belum siapnya bengkel tuh kompresor kompresor gelinda semuanya iya mobil tempur tapi harus ada stiker HS ada tetep jadi aman kalo pake kalo pake stiker ini aman ketemu gue di jalan pasti gue seapain jadi saudara saudara terus ya gitu lah nah bang kalo pengerjaan disini berarti body repair restorasi itu bisa semua iya sama ini sama tuning juga bisa tuning juga bisa sama lo add-on juga bisa misalnya kayak BMW lo pake MP segala macem kita sediain semua semua sediain ya kalo misalkan temen-temen nih ada yang pingin ngesol ngesol tipis-tipis tapi kayak gini-gini bisa ya ini lagi ngesol 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 nah itu kalo buat budgetnya sih bang kalo buat mobil-mobil kecil gini berapa sih untuk ngesol hitung lo per panel atau gimana iya per panel kalo ngesol ya ngesol per panel mungkin sekitar kisaran harga kurang dari sejuta ya itu 50ribuan oh segituan tergantung catnya cat warna merah tuh kadang-kadang lebih mahal gitu cat warna ungu bahal gitu iya 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 tergantung catnya sih kalo gue apalagi kayak warna-warna BMW itu kan butuh effort yang lebih nyamain warna gua udah iya gua insya Allah gua nge-mixnya udah inilah udah jago lah bang Arin insya Allah lah gua pasti ulang lagi kalo sesuai nih oh kita ada lah karena gua liat di vlognya bang Arin itu mobil-mobil yang dia build ya salah satunya ada kemarin apa Chris Hida Chris Hida nah makanya sebenernya sebenernya ini dulu kalo pernah ada vlognya di si Akbar Aiz pernah kesini Alji pernah kesini dulu jaman-jaman dulu lah jaman masih kayak warung tuh bengkel gua bikin sendiri sama kedua si Adian kedua bikin akhirnya dari hobi jadi usaha yang menyenangkan menyenangkan karena berawal dari hobi ya bener dan ini juga bengkel yang kedua ini juga gak jauh dari rumah deket banget di belakang rumah istri pasti sayang banget kerja kemana? belakang rumah memang kalo dia kalo ribet sih pas lagi ngontrol ke Jakarta ribet tuh buat 2 minggu oh 2 minggu kalo ngontrol Jakarta iya 2 minggu kadang-kadang kan ada proyek mobil yang harus gua QC ya harus di quality control kan kadang-kadang itu butuh memang guanya ada di sana kan kadang-kadang memang pegawai kan kadang-kadang yang kelewat ini ada yang misalnya ada kurang karena masih belum ada kadang-kadang memang bengkel tuh kayak punya bayi juga sih Tan kayak punya anak jadi ada beberapa yang kelewat harus kita QC lagi biar konsumen enak kita juga merdianya juga gak ada udah gak ada hutang ibaratnya gitu lah nah mobil apa sih bang yang pingin gua tau yang pernah ada di sini yang paling tua atau mobil apa? E28 pernah E28 E28 cuman sekarangnya gak seberapa berat E30 gua pernah kemana E30 oh 30 lumayan berat lumayan berat ya padahal E28 sebelumnya E30 dirawat mereka oh dirawat cuman paling tua itu yang paling muda yang paling muda yang paling muda Fortuner ya Fortuner ya Fortuner ya 2019 ya yang Mini Mini ganti warna ini juga ini 2011 tapi itu Mini ganti warna itu berubah warna banget kan dari warna asli kita juga menyediain kan biasanya Samsung butuh surat dari ini ya dari kita kita bisa menyediain juga oh jadi udah berubah kayak warnanya udah berubah tuh misalnya dari dari white ke Osmos Black misalnya ya bisa berubah kita ubah dari tergantung request kan kadang-kadang ada yang engine bay sama engine bay terus juga ada yang cuman mau luarnya aja sama daun pintu engine bay kadang-kadang masih mau ini karena dia mau cat ulang lagi nanti ketika mau jual tapi kalau yang Mini Cooper kemarin semua di cat sampai dalam-dalamnya iya gue lihat tuh di reelsnya mas Arin di restorasi tuh itu bener-bener Mini Cooper berubah banget bener dari interior dari eksterior sampai panel-panel dalamnya tuh dibersihin gitu loh di uang catnya samain warna berarti lu menjadikan juga bayangnya jasa untuk merubah si STNK nya tadi ya betul-betul jadi lu asal punya suratnya ini atas nama lu segala macam misalnya lu gampang iya dong kadang-kadang gampang jadi gak ragu-ragu lagi nih guys kalau temen-temen merubah warna datang ke restorasi ntar gue kasih rekomendasinya ntar lu kalau ke Biru Jasa apa ke Sub-Sub bisa nah gitu jadi gampang cuy kan kita hobinya merubah warna ya iya 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 ganti warna ganti warna hijau apa gitu hijau aspal hijau aspalnya ada gak ada gak ada gak ada hijau aspal makanya saya lihat hijau aspal melumutan itu berarti ya gak ada gitu kan ya bengkel-bengkel kecil-kecilan lah nah berarti kalau sejarah lu sendiri bang emang apa hobi bengkel ini apa gimana gua hobi restore hobi restore iya gua hobi merestore barang yang jangir ibaratnya kayak kresida gue beli 8 juta tuh bal kalau lu tahu 8 juta 8 juta rongsok di kantor RRI Bandung situ itu kondisi jalan atau mati lama? jalan jalan tapi karatnya minta ampun itu speed meternya hidup kan waktu itu? gak oh yang hidupnya kedua ya? yang kedua yang akhirnya pas itu gue betulin bukan abang beli lagi satu lagi yang silver yang silver? hidup yang kalau yang hitam mati gua mau hidupin itu bisa? bisa gampang gampang bro iya itu padahal si kresida sendiri kan sudah digital ya ya speed meternya walaupun mobil tua tahun berapa itu bang? tahun 86 sampai 89 tuh 86, 89 itu speed meternya dari 85 85 sampai 89 itu udah digital tuh yang kalau di RPM itu yang kalau juga sih jalan merah hijau dari 87 sampai 89 dia udah digital nah itu mati bisa hidup lagi bisa hidup lagi bro nah itu gimana bang? ngerawat dari mobil lu beli 8 juta itu berapa lama lu bang? itu lumayan lama sekitar 4 bulan karena gua baru belajar banget itu tahun 2017-an ya cepet lah 4 bulan iya orang lama bertahun-tahun bang itu cepet lu 4 bulan iya 4 bulan abis itu gua beli velg ASR loh iya iya gua beli velg ASR lu pasangin velg ASR mobil itu ASR apa namanya lupa gua iya pokoknya ASR lah iya dan akhirnya mobil itu lu jual lagi gua jual terus gua beli lagi cresida lagi? gua beli lagi mobilnya eh? terus? gua berdosa tuh waktu itu gua beli lagi akhirnya sekarang ya di Jakarta di Jakarta oh masih ada? gak dijual? iya gak dijual gak dijual nah kalau yang silver tuh gua nonton vlognya lu itu lu beli sama bapak-bapak ya? betul gua beli di Tangerang Tangerang? itu berapa juta waktu itu? terus kita dua tiga agak mahal ya gitu karena dia masih kinyis-kinis masih kinyis-kinis dalemnya dia warna marun ya? warna biru oh biru ya biru abu kayaknya beli cresida satu di restorasi asik tapi jangan dihancurin loh kamu dihancurin saya lihat itu kan MS9 emang bahannya udah ancur dihancur-hancurin ya kalau cresida hancur-hancurin nanti bawa kesini bro yoi bener ya? iya bawa MR kesini kita rapihkan rapihkan itu MRnya semi-semi inisial nih kan ya? iya semi-semi makanya nyebutnya adalah MRE91 S91 iya kalau ada kan AE AE ini? apa? ini AE90 AE90 iya, AE90 iya, iya, iya boleh? hancur-hancurin aja nanti bawa kesini kita benerin nah untuk mobilnya sendiri itu dashboardnya masih lengkap semua masih lengkap cuma kaki-kaki sama bodi aja karat-karat gimana-mana nah iya bisa lah bisa ya? gampang lah kalau tepon Cohen Run nanti saya iya gampang gampang yang penting mobil beres rapih kempling hancurin lagi nanti Mas Harry nanti bawa dari Jakarta kesini ya? wah kagak dah iya kalau itu sih kagak ya lu aja tar gua bawa yang itu tuh karena tiba-tiba udah pernah lompat gua bawa itu udah pernah ngantem batu udah pernah lompat iya sekarang iya gini lah kehidupan gua nge-rektor kasor mobil aja karena gua suka karabang suka tadi nah untuk kesaharian lu bang lu ngapain ya di sini aja peblok-balik Jakarta iya mostly bolak-balik Jakarta bolak-balik Jakarta terus tadi lu pingin ke Jakarta nih malahan ya? sebelum gua dateng betul karena Naf Sultan sudah ng-DM saya dan WA jadi saya urungkan niat susah datang ke sini saya akan menjamu kalian semua asiii bang Arya sendiri sibuk kemarin di chat katanya wah pas gua ke Bandung wah gua di Jakarta pas di Jakarta udah balik ke Bandung iya nah ini dadakan dadakan itu yang jadi guys bener makanya bengkelnya ini belum 100% bang ya bener nanti gua mau undang lu semua pas grand launching nah bener ya cakep Alhamdulillah gua ada kesempatan hadir ini aja gua udah liat nih iya nanti gua ada ini kayak karmit gitu sekitar 30 mobilan untuk nanti juga nanti ada dapet diskon mereka ketika ikutan ke karmit gitu jadi nanti gua undang ada DJ set party nanti kita partihin asik jik cik jadi jangan ngomongin mobil dulu ngomongin apa kayak lagi ngumpul gitu bener bener ini babe-babe swag kalo gua bilang sama anaknya udah dua ya kan tampilannya swag banget eh ini nih babe-babe vlog swag banget nih sama aja sama aja nih umur lu berapa bang kira-kira eh kira-kira umur gua kena 89 gua belum tua sama lu berapa tahun saya baru 99 saya bang ini kayak nyanyi doa Canda Itu mah nih kalauười 1 mantan yang banyak punya auch baraku enggak iya yaListen lah boleh lah kalo kalian mau ke sini mampir boleh kalo pasti ada gua silahkan nah kalau mau ngubungin nih bang, bisa DM IG atau WA? langsung DM IG aja dulu pertama kali DM IG ya? karena kan biasanya orang mau konsultasi ya hmm sebelum dia eksekusi dia harus stress juga sama bengkelnya hmm percaya gak bisa ngerjain lo bisa konsultasi dulu sama gua mobilnya apa, kerusakannya apa sebelah mana ntar kita kasih estimasi nah IG nya sendiri tuh gampang banget ya cuma ngetik di restorasi udah keluar IG lo ya? betul, di restorasi nah udah gak pake embel-embel tuh pokoknya di restorasi keluar tuh teleponnya yang tadi di merek di depan tuh bisa dipaksa, gak ada mau DM juga juga boleh, kadang-kadang bisa gua bales nah itu, bang Arin gak sombong orangnya tenang aja, baik guys insya Allah bro, gua bales oke bang Arin, terima kasih banyak sekali lagi udah mau ajak kita jalan-jalan kita abis ini jalan-jalan off camera, oke? oke, siap, thank you